baik bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya salam salam kebajikan terima kasih yang sudah hadir di perkuliahan metodologi sejarah hari ini kita pertemuan kedua ya jadi minggu kemarin kita sudah sedikit bahas mengenai bagaimana orientasi perkuliahan kita kemudian juga sedikit materi tentang ruang lingkup ilmu sejarah hari ini insya Allah sebenarnya ada dua materi yang akan saya sampaikan yang pertama itu tentang bagaimana perkembangan ilmu sejarah secara umum kemudian juga mengenai perbedaan metode dan metodologi tapi nanti jika memungkinkan waktunya kita akan laksanakan dua materi itu tapi jika tidak memungkinkan ya mungkin salah satu materinya terlebih dahulu ya disini yang akan saya pilih adalah sejarah perkembangan ilmu sejarah baik RPS-nya bisa diperiksa juga gitu ya jadi sambil baca RPS dan apa namanya modul yang sudah saya sampaikan di masing-masing grup sepada untuk dicek gitu ya jadi itu ada modul yang mungkin sudah saya buat belum memuat semua materi tapi seenggaknya gitu ya itu menjadi dasar acuan kita untuk perkuliahan baik untuk absen nanti oleh PJ masing-masing ya untuk yang di kampus merdeka sudah saya buatkan form absennya karena disana tersedia presensi untuk untuk mahasiswa yang diuntirta juga sudah silakan melalui PJ-nya masing-masing sepertinya kemarin sudah dibuatkan link absensinya baik sebelumnya saya harus menyampaikan terlebih dulu ada beberapa hal gitu ya pertama tadi ada mahasiswa yang sepertinya mengundurkan diri juga gitu ya di kampus merdeka sepertinya karena diterima dari program yang lain pertukaran pelajar jadi gak apa-apa ya jadi itu saya perbolehkan silakan yang baik untuk Anda semua silakan dikerjakan untuk mengefektifkan waktu aja lah kita perkuliahan dulu ya nanti kita adakan diskusi dan tanya jawab setelah perkuliahan ini beres gitu jadi mohon diperhatikan saya coba menjelaskan mungkin kurang lebih setengah jam nanti setelah itu kita adakan diskusi tanya jawab mengenai hal-hal yang berkaitan dengan materi yang sudah saya sampaikan saya akan coba share screen terlebih dahulu baik sudah terlihat powerpointnya sudah Pak sudah Pak sudah baik jika sudah terlihat mungkin ini materi yang menurut saya apa ya perlu disampaikan masih di kajian filosofis sebenarnya ya jadi memang ketika kita berbicara sejarah sebagai sebuah ilmu nanti minggu depan ya lebih tepatnya atau hari ini kalau keburu ya sejarah sebagai sebuah ilmu itu kemarin kita sudah bahas dan sudah didiskusikan secara detail oleh kita semua gitu ya mengenai mengapa sejarah itu berkembang menjadi sebuah ilmu kemudian aspek-aspek apa saja yang bisa menyebutkan atau kalau saya sebut itu bisa menjadi acuan gitu ya bahwa sejarah itu menjadi sebuah ilmu artinya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam sebuah keilmuan gitu ya jadi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dahulu bagi seorang bukan seorang ya maksudnya bagi sebuah disiplin ilmu gitu ya untuk menjadi sebuah ilmu yang bisa dijadikan sebagai sebuah ruang ini ya kalau kita sebutnya itu adalah bangun ruang utama gitu ya karena memang disiplin ilmu kan banyak ya seperti sejarah kalau di humaniora kan sejarah sosiologi kemudian juga antropologi ekonomi, politik, dan sebagainya nah bangun ruang itu karena ilmu kan seperti sebuah ruangan yang mana di dalamnya itu ada beberapa komponen yang harus terpenuhi pertama itu harus memiliki objek ya terus kemudian ilmu itu punya ketentuan-ketentuan khusus seperti empirical gitu ya artinya bisa dibuktikan kebenarannya bisa diuji gitu ya kemudian juga aspek-aspek filsafatnya itu harus memenuhi gitu ya kan kalau di dalam filsafat itu sebenarnya ada cabang-cabang filsafat yang nantinya menjadi sebuah rujukan pertama itu kan filsafat itu secara epistemologi harus termuat gitu ya kemudian juga secara aksiologi gitu ya itu juga harus termuat gitu ya baru yang terakhir adalah secara ontologis gitu ya itu juga harus termuat nah sejarah itu memiliki aspek-aspek tersebut yang bisa nanti menjadi sebuah prasarat menjadi sebuah ilmu ditambah lagi sejarah kan di dalamnya minggu kemarin saya bahas sedikit mengenai Thomas Kuhn ya bagaimana bangun ruang itu atau struktur ilmu itu berkembang dari mulai yang paling basic yang paling basic di sini maksudnya adalah fakta dan data kemudian ada konsep ada mineralisasi kemudian sampai ke teori dan bangun ruang itu harus tersusun secara sistematis makanya di dalam mata kuliah kita nanti gitu ya minggu depan insya Allah akan saya sampaikan mengenai ini yang paling penting ya karena kalau saya sebut di pertemuan ketiga itu adalah kalau kita sebut adalah inti dari perkulian mata kuliah kita gitu ya inti dari mata kuliah kita itu artinya tahapan-tahapan di dalam metodologi sejarah nanti akan saya sampaikan sebenarnya hampir semua sudah tahu bahwa tahapan-tahapan itu merujuk bahwa ada beberapa step gitu ya dan itu tidak bisa dilewatkan karena dia sistematis artinya dia harus berurutan terlebih dahulu kalau di dalam metodologi sejarah kita sudah paham ya bahwa ada tahap yang pertama itu adalah tahap pengumpulan sumber ataupun carian data data dan fakta kita menyebutnya istilah itu heristik dari bahasa Jerman kemudian juga ada tahap berikutnya verifikasi data gitu ya verifikasi data kan kalau kita sebut di dalam ilmu sejarah itu sebenarnya kritik sumber ya gimana nanti kritik sumber itu meliputi dua hal ada kritik internal dan eksternal kemudian kalau saya mengutip dari bukunya Prof Helius Amsuddin tahap interpretasi data itu atau tahap ketiga itu sudah dimasukkan di tahap historiografi gitu ya jadi kalau yang merujuknya pada bukunya Prof Unto Wijoyo sebenarnya ada empat tahapan jadi ada tahap heristik kritik kemudian interpretasi data dan historiografi nah kalau untuk kalau ada yang mengutip juga dari bukunya Prof Helius Amsuddin metodologi sejarah itu tahap apa ya kalau saya sebut itu interpretasi itu masuk di dalam bagian historiografi nanti juga ada tiga jenis ya ada interpretasi data kemudian ada kalau saya sebut itu display data nanti datanya itu ditampilkan gitu ya dan itu kemudian penulisan nah itu adalah tahap terakhir dalam metodologi sejarah yang kita sebutnya adalah historiografi nah itu tahap-tahap itu adalah menjadi komponen utama penting dalam proses perkulian kita gitu ya yang nantinya mungkin ada kalau saya sebut itu ada step by step walaupun saya menilainya memang sedang susah ya karena dalam proses pembelajaran daring tapi minimalnya ada tugas nanti yang akan saya berikan di minggu depan bagaimana Anda mereview sumber-sumber yang ada di sekitar Anda sesuai dengan yang tersedia di daerah Anda masing-masing artinya nanti jika misalnya ada yang di daerah Bali ya berarti Anda harus mencari sumber-sumber sejarah yang bisa menjadi komponen utama dalam penyusunan penelitian sejarah bentuknya nanti akan saya jelaskan ya karena kan sumber juga terbagi menjadi beberapa jenis tapi yang paling pasti adalah Anda nanti saya minta melakukan review review itu artinya Anda melihat kelayakan sumber yang Anda gunakan ini bisa atau tidak ditulis terus kemudian dinilai sumber ini masuk kategori sumber apa kemudian juga dia kapasitasnya itu memberikan informasi apa berarti sudah disampai di tahap bukan hanya mengumpulkan sumber itu tapi sudah masuk di tahapan kritik artinya sumber itu bisa memberikan informasi apa karena kan di dalam kritik sumber itu kita juga harus menentukan validitas sebuah sumber kemudian otentitas sumber juga keaklian kebenaran kemudian juga informasi yang termuat di dalamnya itu juga menjadi bagian yang penting baik tapi untuk hari ini saya akan coba sampaikan terlebih dahulu mengenai perkembangan ilmu sejarah memang ini sudah beberapa kali juga disampaikan mungkinnya di dalam mata kuliah pengantar ilmu sejarah namun perlu juga saya sampaikan untuk memperkuat informasi kita bagaimana lahirnya disiplin ilmu ini ilmu sejarah jadi perkembangan ilmu sejarah itu kalau kita lihat karena memang sebenarnya kita merujuk pada penulisan-penulisan dahulu bagaimana orang-orang zaman dulu itu melakukan sebuah konstruksi sejarah dengan segala keterbatasannya makanya kalau orang dulu itu ketika menulis prosesnya itu pasti menggunakan narasinya itu banyaknya tradisi lisan lah cerita-cerita yang sudah berkembang kemudian ditulis gitu ya karena pada waktu dulu juga penulisan itu tidak semua orang bisa gitu ya beberapa tipe gitu atau beberapa contoh gitu ya nanti akan saya sampaikan disini bahwa penulisan pertama kali gitu ya cara keilmuan menurut kita gitu ya walaupun sebenarnya sudah pernah ditulis juga baik itu di dalam periode-periode Islam atau periode-periode pra atau zaman klasik lah klasik Eropa gitu ya itu sudah pernah dilakukan penulisan namun kan terbatas kemampuan menulisnya pada waktu itu ya karena memang masih belum memiliki sistematika dan metodologi intinya gini belum ada penulisan sejarah secara kritis gitu aja jadi seperti itu baik kita coba bahas terlebih dahulu jadi kalau kita bagi gitu ya berdasarkan tunjukan yang saya gunakan gitu ya mengenai perkembangan ilmu sejarah gitu ya itu terbagi menjadi beberapa zaman terlebih dahulu pertama nah kita akan mulai dari terbagi menjadi dua ya cara pembabakan lah kalau kita sebut ada periode Yunani dan Romawi gitu ya kamu di Kristen awal dan pertengahan artinya momentum ini kita tidak bisa lepas dari bagaimana perkembangan sejarah Eropa gitu ya ketika waktu di Eropa itu terjadi periode atau pembabakan itu gitu ya itu yang kita teliti itu bukan hanya sebatas tentang bagaimana zeitgeistnya saja atau jiwa zamannya bukan namun bagaimana bagi seorang sejarawan juga harus tahu bagaimana pada zaman itu muncul yang namanya disiplin ilmu sejarah dengan karakteristik pada zamannya masing-masing gitu ya kalau zaman Yunani Romawi itu kan kalau kita sebut itu zaman yang paling awal dalam periode sejarah Eropa gitu ya karena memang pada waktu itu peradaban itu masih terpusat di polis-polis tertentu gitu ya kalau di Yunani kan kita tahu ada dua polis besar gitu ya mungkin yang di Separta dan Atena terus kemudian penulisannya juga masih sifatnya orientasinya ada penulisan tentang dewa-dewa sejarahnya itu kemudian juga jarang menulis tentang apa ya kalau kita sebut itu mikrohistori itu masih jarang tapi mereka memulai dari kepercayaan yang mereka anut gitu ya pada waktu itu kan kalau saya sebut kepercayaan yang digunakannya adalah politisme jadi kepercayaan yang sifatnya teologisnya itu lebih banyak ya kepercayaan terhadap banyak dewa itu kemudian pada masa Romawi juga ya sama gitu ya namun pada masa Romawi memang perkembangan sedikit lebih banyak karena memang pada waktu itu sudah mulai ada penulisan-penulisan tentang perang gitu ya kalau yang sebelumnya penulisannya tentang seputar dewa gitu ya pada masa Yunani nah pada masa Romawi ini sudah mulai bergeser gitu ya jadi ada beberapa perang-perang yang diikuti oleh bangsa Romawi kemudian ditulis gitu ya walaupun dengan kita jangan berpikir tulisannya itu seperti apa sih pada waktu itu pasti tulisan sederhana yang memuat informasi yang mungkin kalau saya sebut itu ya karena narasinya itu narasi pendekatannya dari keterbatasan metodologis pasti subjektifitasnya tinggi gitu ya jadi oleh karena itu pada waktu itu penulisan itu masih terbatas misalnya Pelopon, Mesian, War gitu ya kemudian ada Troia atau ya banyak lah gitu ya kemudian juga ada cerita-cerita tentang beberapa-beberapa daerah-daerah di Eropa yang memang memiliki karakteristik tertentu gitu ya itu juga ada pada waktu muncul pada Romawi nah berikutnya baru ke zaman Kristen awal dan pertengahan gitu ya bagaimana kita tahu kemunculan Kristus gitu ya sebagai yang mungkin yang non-Muslim nanti bisa ikut ber apa ya memberikan tanggapan gitu ya jadi ketika kemunculan Kristus itu kan sebenarnya terbagi juga periodenya sebelum dibawa oleh Paulus gitu ya atau Rasul Paulus gitu ke Eropa itu kan perkembangannya masih di sekitar Yerusalem tapi akhirnya agama ini juga berkembang ke wilayah-wilayah bahkan sampai menjadi agama resmi di Kerajaan Romawi pada waktu itu ya dan itu dianud dan digunakan sebagai apa namanya ajaran utama gitu ya pada waktu itu yang sebelumnya Romawi masih juga politeisme akhirnya berubah menjadi perkembangan Kristen awal kita juga kalau berbicara Romawi juga harus dipahamin ada beberapa istilah yang pertama itu ada istilah Romawi Barat ada yang namanya Romawi Timur kemudian juga ada yang saya sebut adalah Kekaisaran Romawi Suci The Holy Roman Empire itu Anda harus paham dulu beberapa definisi atau konsep tersebut yang masing-masing itu memiliki karakteristik berbeda jadi itu yang harus dipahami dulu tentang Romawi artinya Romawi Barat Anda harus tahu Romawi Barat itu yang seperti apa dimana letaknya kemudian bagaimana sistem pemerintahnya dan sebagainya nah untuk Romawi Timur bagaimana Romawi Timur itu kan kalau kita sebut mungkin sekarang itu saat ini ya saya sebut itu wilayahnya itu sekitar daerah Konstantinopel atau Byzantium atau mungkin daerah Istanbul lah Turki ya kemudian sampai daerah-daerah Menanjung Balkan dan sebagainya itu kan daerah Romawi Timur kemudian baru Holy Roman Empire yang terpusatnya di beberapa tempat ya tapi yang paling utama kan sebenarnya adalah di Kekaisaran Suci itu ya di daerah ya sekarang itu Romawi Barat gitu ya tapi kan berpindah juga sesuai dengan dinasti ada Karolinia ada Merovingia kita nggak tahu nantinya ya kalau kita bahas di sejarah Eropa mungkin ada pendalaman tapi saya nggak bahas di situ lagi karena kita tatarannya di aspek kemunculan ilmu sejarah gitu ya kemudian ada abad XVI abad XVII XVIII XIX dan kemunculan sejarah kritis dan sejarah baru atau disebutnya New History gitu ya atau Critical History baik Yunani Romawi mungkin tidak banyak yang bisa kita bahas tapi yang jelas banyaknya itu adalah karakteristiknya ya saya nggak bisa jelaskan secara detail karena kita hanya sebatas mengulas gitu ya sebagai bapak sejarah Herodotus itu sudah memperkenalkan tulisan pertama ya putar sejarah yang itu memang masih bentuknya seperti prosa dan puisi gitu ya dan memang masih bergaya teologis juga artinya masih mengandung unsur-unsur ketuhanan yang sangat kental gitu ya dan memang itu belum ada pendekatan secara kritis jadi ada tiga gagasan utama penulisan sejarah gitu ya tokoh-tokohnya pertama Herodotus Ricidides dan Polybius gitu ya makanya sejarah tulisan di Eropa itu muncul di Yunani dalam bentuk puisi gitu ya karya Homerus gitu ya dituliskan yang kalau kita baca itu ada tulisannya namanya Iliad dan Odyssee gitu ya berdasarkan cerita-cerita lama menghancurkan menceritakan khancuran Troya gitu ya kuda Troya gitu ya pada waktu itu kalau kita lihat sekitar abad artinya sekitar tahun 1200 harusnya sebelum Masehi ya gitu ya jadi ada beberapa cerita terlebih dahulu jadi Anda juga harus tahu perbedaan antara Masehi dan sebelum Masehi itu perpatokannya adalah ketika kelahiran Kristus gitu ya sebelum dan sesudah nah Herodotus itu menulis pertama kali yang kita sebut itu karyanya disebutnya adalah History of the Persian War jara Perang Persia 500 sampai 479 Masehi saya nggak akan membahas sejalah tentang Perang Persianya ya yang jelas saya membahas itu bagaimana tulisan tentang peristiwa Perang Persianya gitu kalau kita sebut jadi ketika kita lihat Perang ini sebagai sebuah pertikaian lah kalau saya sebut ya antar dua peradaban besar pertama itu adalah peradaban Makedonia atau perang kalau saya sebut ini kan waktu dulu itu banyak persaingan peradaban ya kalau saya sebut banyak benturan peradaban waktu itu ada peradaban Persia ada peradaban Yunani dan Romawi Makedonia gitu ya atau kita sebut kebudayaan Hellenisme dan sebagainya itu muncul itu karena akibat pergesekan antar sesama peradaban ada yang di Mesir gitu ya ada yang di Asia Selatan Mohen Jodaro dan Harapa ada yang di jadi itu banyak periode-periode itu makanya kalau saya sebut ketika adanya penulisan pada waktu itu yang diplopori oleh Herodotus ya memang dia berusaha untuk melakukan yang namanya konstruksi sejarah dengan keterbatasannya pada waktu itu makanya dia menyebutnya istilah bangsa Persia sebagai bangsa barbar disitu saja disitu sudah menunjukkan bahwa salah satu karakteristik penulisan sejarah pada awal-awal mula itu adalah subjektifitas tinggi namun Herodotus mencoba bersikat objektif untuk menghargai bangsa Persia gitu seperti itu kemudian ada Tuchididas gitu ya tentang Peloponation War atau Peloponosia gitu ya perang saudara antara Athena dan Separta ini juga ramai banyak dibaca karena ini menjadi kalau di dalam sejarah Eropanya itu menjadi turning point terbentuknya sistem tata kota dan sistem pemerintahan demokrasi gitu ya dan itu dimenangkan oleh Athena gitu ya Tuchididas ini backgroundnya itu seorang jeneral dan politisi serta tulisannya tentang perang Peloponosia dapat dianggar sebagai laporan perang dan saksi mata yang tidak nah salah satu komponennya terpenuhi ya penulisan sejarah itu adalah salah satu komponen yang menjadi utama dalam penulisan sejarah adalah sumbernya itu kalau bisa primer nah Tuchididas ini sudah mencoba di step itu sudah mencapai situ tapi tataran yang untuk menulisnya itu kan kita belum memahami ya pada zaman itu kalau sekarang kita udah paham bahwa metodologi sejarah pasti ada empat ada heritik kemudian ada interpretasi dan historiografi kemudian lanjut ada Polybius gitu ya kemudian kalau ini informasi yang saya bisa sampaikan ya mungkin dia sebagai seorang Yunani tapi tidak banyak tapi ya banyak dibesarkan di Roma kemudian kalau Herodotus banyak menuliskan tentang periode awal Yunani maka biasanya bukan biasanya ya Polybius ini banyak menulis tentang pertindahan kekuasaan dari tangan Yunani ke Roma kalau saya sebut itu periode peralihan ketika Yunani sudah mulai runtuh dan Yunani menjadi bagian dari kekuasaan Romawi karena Romawi itu awalnya juga menjadi satu sebelum terpisah menjadi dua Romawi Barat dan Romawi Timur jadi benar-benar kingdomnya itu kalau saya sebut kerajaannya itu luasnya luar biasa hampir jazirah Eropa itu dikuasai sama dia sama bangsa Romawi itu mulai dari patokannya itu kan kalau Roma itu dari mulai menanjung Italia itu kemudian sampai wilayah Perancis dan Spanyol juga dikuasai oleh bangsa Romawi kemudian zaman Romawi berikutnya penulisan ini banyak mulai dari tokoh-tokohnya seperti Julius Caesar Commentaries of Galic kalau Anda pernah nonton film saya itu pernah nonton waktu kecil judul filmnya itu adalah Asterix Asterix itu mungkin kalau saya katakan itu bagian dari sebuah cerita rakyat folklore masyarakat Perancis bagaimana mereka nggak mau tunduk ke orang Romawi nanti koreksi saya kalau salah tapi pemahaman saya satu kota itu saja orang Galia itu nggak mau tunduk sama orang Romawi kalau di dalam cerita itu artinya disitu kita melakukan interpretasi terhadap jalan cerita terhadap alur ceritanya jadi mereka itu kuat kalau minum ramuan dan mereka berhasil mengalahkan orang Romawi berapa pun jumlahnya karena mereka memiliki ramuan itu ramuan yang dibuat di dalam kalau saya sebut itu di dalam kotanya dan dia menang terus entah kalau kita sebut itu kalau secara sejarah benar atau tidak tapi disitu saya melihat bahwa ada penulisan atau ada sejarah yang ditulis tapi dalam konteks bukan nulis sejarah Romawinya tapi sejarah tentang satu bangsa lain yang berdampingan dengan Romawi mungkin bagian daerah pasalnya tapi tidak mau tunduk nah itu diceritakan disini kemudian juga Salustius terkenal dengan homografinya berjudul History of Rome Conspiracy of Cotillier dan Gertain Wire kemudian ada Livius bagi narator yang sering mengorbankan kebenaran demi retorika nah ini sudah mulai ada pendekatan kritisi sebenarnya artinya kalau kita sebut mengorbankan kebenaran demi retorika itu kalau kita sebut dihilangkan sedikitnya itu ya kebenaran-kebenaran itu dengan tujuan kepuasannya itu adalah bagi para sejarawan adalah uncur-uncur sastranya masuk kemudian ada tasitus menulis tentang anal history dan Jerman kemudian ada zaman Kristen awal kita sudah mulai masuk zaman Kristen awal dan zaman pertengahan konsep pada zaman itu otoritas terkuat itu pada zaman itu adalah di gereja yang kedua adalah di negara karena memang gereja itu disebut sebagai kalau saya sebut itu sebuah tempat yang memang memiliki kemampuan untuk mendoktrin atau wilayah ranah teologis itu benar-benar dikuasai oleh gereja pada waktu itu waktu itu posisinya agama nasrani atau agama katolik itu belum ada periode reformasi jadi masih menjadi satu pada waktu itu sebelum nanti ada setelah periode reformasi juga ada ada perpecahan di dalam penerapan ajaran agama mungkin ada sedikit di dalam ada masalah internal di dalam yang nanti mungkin kalau Anda baca pasti salah satu adalah masalah indulgensi kemudian masalah kebenaran dan kemudian bagaimana tentang kehidupan bagi seorang biarawan pada waktu itu yang dikritik oleh masyarakat masyarakat umum dan itu yang menyebabkan lahirnya periode reformasi reformasi itu bukan hanya melulus puter Martin Luther ketika dia mengeluarkan dalilnya atau 19 tesisnya itu di gereja Wittenberg bukan itu doang tapi reformasi di sini adalah bagaimana terjadi restrukturisasi dalam gereja gereja pada waktu itu bukan hanya terpecahnya jadi tidak hanya kita fokusnya reformasi gereja itu terpecah bukan kalau terpecahnya sebenarnya bukan terpecahnya tapi sekte-sekte itu muncul mulai dari protestanisme kemudian ada Calvin ada Knox kalau di Inggris ada Anglo-Saxon atau Anglican kemudian di beberapa wilayah lain juga ada yang saya mungkin kata saya itu pecahan-pecahan dari agama sebelumnya agama katolik mungkin di Eropa Timur juga ortodoks itu juga lebih terpecah nah pada awal itu kan memang dominasi gereja dan negara itu sangat kuat sehingga penulisannya orientasinya kesana kalau tidak menulis tentang biarawati atau biarawan atau tentang raja ya sudah orientasinya kesana belum ada penulisan tentang sejarah-sejarah tentang masyarakat masyarakat biasa itu belum oke selanjutnya ada hasilnya berupa anal chronicle sejarah umum dan biografi kita lanjut ada Kristen awal pertengahan nah itu ya Santo Agustinus itu menjadi tokoh kelopor penulisan dia seorang biarawan menulis buku yang namanya City of God atau kita sebutnya adalah Kota Tuhan disitu filsafat sejarah Kristen nya muncul ya jadi memang beberapa penulis lainnya ada Ficanus dengan karya kronografia yang mengisahkan tentang penciptan dan pengisahkan tentang penciptan dan mengambil dari Yahudi Yunani dan Romawi dan Yusabius menulis chronicle and church history yang mengisahkan antara kelompok sakral atau Yahudi Kristen dan Crovan atau agan atau kafir kan gini kebudayaan Yunani dan Romawi itu pada awal kemunculan Kristen itu dianggap sebagai budaya pagan budaya pagan itu apa ya budaya orang kafirnya menurut mereka karena masih menyembah artinya gini pada waktu itu hal-hal yang dianggap estetika di Yunani dan Romawi itu dilarang pada waktu masa Kristen awal karena apa terlalu vulgar kemudian terlalu orientasinya kepada dunia jadi makanya ada beberapa istilah-istilah yang muncul seperti momento mori ingat kematian jadi hidup itu harus ingat terus ke akhirat ingat kematian nanti lawannya dari momento mori itu adalah carpedium kalau bahasa orang-orang abad renaissance jadi nikmatilah hidup bahasanya jadi seperti itu kemudian ada zaman pertengahan ada Marcus Aurelius menulis history of the god bangsa Romawi atau bangsa god yang berasal dari Eropa kemudian ada Propopius history of his own time menuliskan perang-perang Byzantium melawan Persia Afrika dan bangsa god dia juga seorang general terus kemudian juga ada Gregory atau bisoktos menulis history of the Frank kalau history of the Frank itu bangsa yang sekarang tinggal di daerah sekitaran Perancis kemudian ada Venerable Bed yang menulis tentang ecclesiastical history of English people dan itu menceritakan tentang kebudayaan Anglo-Saxon yang berkembang di Inggris Renaissance dan kontra reformasi Renaissance ini periode dimana muncul stigma baru tentang segala hal di dunia ini Renaissance itu kita sebutnya kalau dalam bahasa Jerman itu of clarum jadi ada semangat sebenarnya mulainya di Italia itu ketika beberapa apa ya kalau saya sebut itu toko-toko yang lebih menggerakannya sebenarnya dari Itali awalnya bagaimana perkembangan ya memang Itali kan daerah yang memang orientasinya itu kan pada awalnya memang sebagai daerah pusat dari kekuasaan Romawi dan Romawi khususnya bukan Romawi pada waktu itu lahirlah ide-ide tentang bagaimana mengangkat kembali kebudayaan kebudayaan yang sebelumnya sudah hilang kemudian diapresiasi kembali dengan gaya yang baru atau abad pencerahan nah disini ketika muncul periode Renaisan itu artinya apa kebudayaan Roma Yunani dan Romawi yang sebelumnya itu katanya pagan pagan itu kapir yang dulunya itu kan sangat mementingkan yang namanya rasio akal dominan dalam karya sejarah fase sejarah ini yang mengantarkan bangsa Eropa pada titik kemajuan ilmu pengetahuan dalam konteks ini ini kan kalau kita sebut turning point lawannya dari dark age itu adalah ketika muncul yang namanya zaman Renaissance ini atau periode Renaissance ini dalam konteks ini berbeda antara kebudayaan Renaissance dan modern jika kebudayaan yang pertama menengok kebelakang maka kebudayaan terakhir menatap ke depan artinya walaupun pada waktu itu Renaissance itu bukan dalam arti ingin membangkitkan sistem pemerintahan yang sudah ada bukan tapi dia lebih berorientasi bagaimana kebudayaan ilmu pengetahuan itu menjadi salah satu tolak ukur juga dalam menentukan kehidupan tiap umat manusia artinya peran manusia itu adalah hal yang paling penting dalam kebudayaan Renaissance artinya tidak melulu harus diatur oleh doktrinasi gereja saja yang dominan nah ini kan ketika muncul Renaissance ini sebenarnya muncul yang namanya reformasi di dalam gereja itu awalnya dari Renaissance terlebih dahulu area historiografinya umumnya menggunakan bahasa Latin yang biasanya berkembang di kota-kota Italia hal ini tidak terlepas dari perkembangan kebudayaan di Italiannya kemudian sejarah Italia Lorenzo Valla menulis di History of Ferdinand One of Ergon secara kritis meskipun sebagai sejarah resmi namun karya ini secara kritis menyajikan kepaltuan Adia Konstantinus yang memberikan hak politik kepada Paus ada beberapa hal yang tidak sesuai disitu baik kita coba sama baik ada yang sepertinya ada yang masih nyala itu klikernya klikkan dulu cek ya Mona silahkan ya baik jadi yang berikutnya adalah zaman penemuan atau daerah baru kita lihat periode itu adalah dimana ini kita ngomongin periode sejarah kemudian kita kritik atau kita lakukan analisis bagaimana penulisan sejarah pada waktu itu jadi kalau zaman penemuan daerah baru itu ketika sudah banyak orang-orang Eropa yang melakukan perjalanan keluar ya perjalanan keluar itu artinya apa banyak hal yang dilakukan baik itu melalui jalur darat ataupun jalur laut gitu ya jadi pada zaman ini memang sejarah sosial itu mulai muncul sebenarnya tulisan-tulisan tentang kehidupan masyarakat yang dilalui oleh para penjelajah ini itu mempengaruhi kisah mereka dalam penulisan historiografi misalnya tulisan Marco Polo ya Revolve itu ya yang mengabdi pada istana di Cina setelah mengembangkan minat juga gitu Revolve Surgeon of Mandeville terus kemudian juga ada beberapa tulisan-tulisan yang muncul juga ya kalau di kita itu ya saya lupa itu waktu itu pernah saya baca gitu ya harus saya ingat lagi itu tapi ada tulisan orang Belanda gitu ya yang menceritakan tentang perjalanan mereka sampai ke kepulauan Nusantara itu ada saya itu baca buku itu di bukunya Jack Turner tapi saya lupa bukunya Jack Turner itu judulnya itu Sejarah Rempah gitu ya tapi saya lupa tuh sedikit aja istilahnya itu namanya apa gitu ya nanti saya coba ingat-ingat ya ini gak apa gak megang bukunya lagi posisinya ada di kemarin baik kita lanjutkan dulu ya terus kemudian ini dipelopori dari penjelajahan orang sebenarnya yang pertama kali mempelopori penjelajahan ya bukan penjelajahan laut yang mempelopori pertama kali penjelajahan itu adalah Marco Polo kemudian dilakukan penjelajahan selanjutnya oleh Christopher Columbus gitu ya dari Genoa kemudian juga menemukan sekarang itu benua Amerika melalui perjalanan menyeberangi samudera Atlantik pada waktu itu ya kemudian juga dia menuliskan beberapa hal di perjalanannya gitu ya makanya itulah muncul penulisan sebenarnya walaupun penulisannya adalah kalau saya sebut lebih banyak kecatatan ketika daerah-daerah itu dilalui gitu ya seperti itu baik lanjut ya zaman rasionalisme dan pencerahan nah ini awal mula terbentuknya keilmuan ya secara umum nih secara umum keilmuan artinya belum merujuk pada spesifikasi sebuah ilmu fisikal kimia belum tapi bagaimana keilmuan itu terbentuk strukturnya terlebih dahulu salah satunya adalah Rene Descartes gitu ya jadi kalau menurut dia cogito ergo sum gitu ya kita berpikir maka kita ada gitu ya jadi kalau dimana-mana itu awal mulanya sebuah material itu bisa dibuktikan selama kita itu melakukan yang namanya atau menggunakan akal kita untuk mengembangkan bahwa itu benar-benar ada materi itu pasti ada gitu ya makanya ketika kita berbicara orientasinya materi material itu pasti ada nah itu kan artinya orang-orang itu mulai mempertanyakan keabsahan gereja sebenarnya akhirnya pada waktu itu material-material itu merujuk pada yang sangat sensitif sebenarnya Tuhan itu ada atau enggak gitu ya good is life or no gitu ya kalau kita sebut nah inilah yang akhirnya menjadi permasalahan akar utama gitu ya nantinya adanya kontra reformasi itu gitu makanya ketika di properi Rene Descartes gitu ya itu banyak ya sebenarnya bukan Rene Descartes aja ada Francis Bacon gitu ya kemudian juga baru Spinoza dari Belanda baru mempengaruhi historiografi pada abad 18 nih sekitar berarti abad 18 itu 1700 hingga ke 1800an ya makanya nih sikap universal kaum rasionalis telah meluaskan pandangan orang Eropa secara geografis gitu ya kemudian topik yang sesuai dengan pandangan universal itu ialah sejarah peradaban ada tiga unsur utama yaitu radikal yang dipropoli oleh Voltaire ada yang lebih moderat dipropoli oleh Montesquieu gitu ya kemudian yang sentimental dipropoli oleh JJ Rousseau tiga orang ini lahir pasca terjadinya revolusi Prancis lahir dalam artian kepemikirannya itu keluar gitu ya pertama itu jadi ada tulisan-tulisan yang sangat radikal radikal itu artinya dia udah di dalamnya itu tidak memenuhi unsur-unsur etika dia tulis itu sudah mungkin bisa menyerang personal ya historiografinya juga itu dipropoli oleh Voltaire gitu kemudian juga ada Montesquieu kata kelola penulisan yang lebih moderat karena memang dia mencoba lebih mencoba menyampaikan historiografi bukan historiografi ya pemikirannya gitu ya agar bisa diterima oleh semua orang kemudian kalau Rousseau gitu ya dia sentimen juga gitu ya karena kalau saya ingat salah satu pemikirannya itu adalah artinya kalau menurut Rousseau itu laser fair laser passer gitu ya jadi itu eh bukan laser fair di kontrak sosial saya masih ingat itu jadi segala hal yang berkenaan dengan kepemimpinan itu atau dengan pemerintahan kontrak sosial itu harus dibuat sebelum pemimpin atau para para politisi itu menjabat intinya ke sana disebut radikal karena memang sejarah dan institusi sosial semata-mata dari sudut intelektual dan kaum borjuasi pada waktu itu lahirkan istilah kaum borju hingga misalnya ia mengecam zaman pertengahan dengan memuji despotisme yang enlightenment oke kemudian romantisme nasionalisme ribalisme kalau ada istilah nasionalisme dan liberalisme kita berbicara mengenai negara ya historiografi abad 18 ditandai dengan kiri-kiri sebagai begitu kalau kita sebutkan perkembangan apa namanya historiografi juga gak langsung tiba-tiba langsung sistematis menjadi sebuah metodologi jadi bertahap ada sejarahnya makanya ini kan bagian dari konten yang kita berhasil jadi historiografi abad 19 itu ditandai dengan penghargaan kembali zaman pertengahan artinya tidak menyerang secara artinya tidak ditinggalkan artinya banyak ditulis kembali kok namun dengan pendekatan metodologis yang lebih ketat sumber-sumber fakta sejarahnya kemudian mulai dikritisi kemudian ada istilahnya kalau saya sebut sebuah disiplin ilmu yang harusnya anda kontrak terlebih dahulu sebelum mengontrak metodologi sejarah yaitu adalah filsafat sejarah di dalam filsafat sejarah itu kita harus membahas sejarah secara sistemologi aksiologi dan ontologis ketika tiga hal tersebut terpenuhi di cabang filsafat maka sejarah bisa dipelajari secara umum artinya secara sistematis kemudian munculnya teori orang besar atau kalau sebut itu brain narrative atau sejarah-sejarah yang memang lebih banyaknya menulis tokoh-tokoh tertentu jenisnya macam-macam bisa biografi bisa autobiografi biasanya kalau penulisan orang-orang besar kemudian ada tulisan-tulisan yang mulai banyak kalau di kita kalau di kita baca kan pada zaman dulu itu banyak tokoh-tokoh yang ditulis secara lebih lebih mendalam atau deep interview mungkin kalau pendekatan metodologisnya itu gara-gara ada itu penulisan atau munculnya teori penulisan orang-orang besar dan bahkan ini juga yang menjadi landasan penulisan historiografi nasional kita kan awal-mula penulisan historiografi sebenarnya sampai awal kemerdekaan yang 45 sampai tahun 57 itu sebenarnya masih maratnya adalah historiografi kolonial sebenarnya di Indonesia pada waktu itu jadi baru pada kongres di Jogja tahun 57 itu melahirkan yang namanya penulisan sejarah Indonesia nah awal-mula penulisan historiografi nasional itu dimulai dari tahun itu ketika ada kongres setahu saya yang mengadakannya adalah UGM kongres penulisan sejarah pada waktu tahun 1957 disitu orientasinya itu sudah mulai bergeser nah hal yang pertama ditulis disitu adalah penulisan-penulisan itu yang sebelumnya terfokus pada orang-orang besar sudah mulai merujuk pada konsentrasi atau konsensus di masing-masing wilayah ada menulis sejarah lokal sejarah sosial ekonomi kemudian ketika penulisan tentang orang besar atau tentang sesuatu yang berkenaan dengan peran atau ketokohan itu muncul yang namanya nasionalisme kemudian baru muncul liberalisme akibat nasionalisme muncul sistemnya sistemnya adalah liberal sosialis komunis dan sebagainya itu muncul karena menyesuaikan dengan karakteristik negara masing-masing liberalisme itu kan kalau kita sebut sudah bukan hanya sebatas sebuah ideologi tapi tatarannya sudah praktikal kalau di negara Eropa itu dia terapkan dalam kehidupan sehari-hari kemudian juga dia menjadi jalan hidup kalau kita sebut way of life-nya orang-orang Eropa dan Amerika orang-orang Amerika juga kan orang yang lahir karena faktor keinginan kebebasan banyak yang migrasi dari Eropa ke Amerika karena banyak orang-orang puritan yang migrasi ke sana lari dari kejaran orang-orang Inggris atau ada orang yang emang sengaja ke sana untuk memulai hidup baru dengan kehidupan yang lebih baik dibanding di Eropa pada waktu itu nah itulah menjadi muncul penulisan-penulisan yang apa ya kalau saya sebut itu karakteristiknya itu romantisme mengenang kejayaan masa lampau romantisme ini bukan romantisme pasangan ya bukan ya tapi romantisme ini memori mengingat bahwa pada zaman dulu sebagai sebuah bangsa yang besar itu romantisme kemudian nasionalisme tentang kenegaraan kebangsaan dan sebagainya dan liberalisme nah romantisme itu dalam historiografi lawannya dari rasionalisme tapi nggak saya bahas kita nanti bahasnya lebih ke arah yang barunya sejarah kritis dan sejarah baru Jan Bodain telah menulis metode for easily understanding history jadi disitu juga salah satu ya ketika kita nah udah mulai ada nih penulisannya sudah di tataran metode atau keilmuannya ya jadi sudah kalau kita terjemahkan kan metode for easily understanding history metode untuk memahami dengan mudah sejarah gitu ya kemudian ada Jane Mabillion menulis The Diplomatica gitu ya kemudian ada beberapa tokoh lagi ada yang menulis roman history tapi yang paling kalau saya sebut menjadi tokoh utama dalam penulisan sejarah kritis adalah Leopold von Rangke gitu ya dan dia menulis judul bukunya adalah Critic of Modern Rangke ini sebenarnya kalau saya sebut bukan tokoh sejarah tapi dia lebih ke sastra gitu ya tapi karena memang pendekatannya dia paham gitu ya artinya dia memahami sejarah itu tidak bisa ditulis dengan gaya sastra gitu ya tapi dia harus membuktikan secara rasio dan memenuhi unsur-unsur pendekatan empirikal sejarah makanya disini kalau kita sebut pendekatan dengan sejarah kritis atau sejarah baru adalah dia yang memperkenalkan pada awal itu jadi kalau menurut dia we as and we tulislah sejarah menurut apa yang sebenarnya terjadi gitu periode sejarah itu akan dipengaruhi oleh zeitgeistnya atau jiwa zamannya apa yang telah dikerjakan oleh rangke atau rangke ya bahasa ininya dibacanya secara terpisah dikerjakan juga oleh Theodore Monsi kemudian pengaruhnya ini rangke ini semakin meluas kalau di kita penulisan sejarah kritis dipopori salah satu sejarawan kita namanya Profesor Sartono Kartodirjo Prof Sartono ini memulai ketika dia menyusul disertasinya yang berjudul adalah Vision Revolt in Banten Vision Revolt in Banten itu apa atau kita sebut adalah pemberontakan petani Banten artinya kita saya bukan dalam arti tataran untuk membanggakan wilayah ini bukan karena Prof Sartono juga bukan orang Banten tapi dia berusaha mengkonstruk festival yang terjadi tahun 88 gitu ya sekitar bulan Juli gitu ya itu dia konstruk dengan pendekatan multidimensional nah ketika istilah disini muncul pendekatan multidimensional atau rapprochement ilmu-ilmu sosial nah disitu muncul yang namanya sejarah kritis ya karena kalau saya sebutkan penulisan itu juga dimulai dari history of analysis-nya itu ya jadi sudah ada penulisan sejarah kritis itu pada waktu itu oke kita lewat lah kayaknya harus diskusi dulu setelah ini baru kita nanti bisa lanjut ya jika memungkinkan waktunya setengah sembilan lah hampir satu jam saya menjelaskan tentang sejarah perkembangan ilmu sejarah baik untuk sementara segitu dulu kita mulai dari diskusi dulu jadi ada hal-hal yang ingin diutarakan bisa disampaikan baik itu bertanya baik itu menyimpulkan ataupun juga melakukan konklusi apapun silahkan ada yang mau dahulu untuk mencoba untuk sharing atau ada informasi yang bisa diketahui oleh Anda yang saya tidak ketahui juga itu boleh silahkan siapa dulu tentang perkembangan ilmu sejarah atau sejarah perkembangan ilmu sejarah silahkan ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu ada 64 mahasiswa ini ada 64 kepala berarti disini 64 kepala itu pasti punya pemikiran yang berbeda-beda terhadap perspektif sejarahnya silahkan ini kalau tidak ada yang diskusi atau komunikasinya tidak berjalan dua arah berarti dianggap sudah memahami maaf Bapak Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh dengan siapa ini Eva Nikmatul Rizky Eva oke Eva dari kampus ini ya iya pertukaran silahkan silahkan Eva izin bertanya Pak mengenai tadi kan Bapak menjelaskan bahwa Leopold von Ranke ini merupakan tonggak dari sejarah kritis ke arah yang kritis nah setelah dari buku historiografi Barat karyanya Herdina Lubis itu bahwa Tusi Dides itu juga merupakan sejarawan pertama yang ke arah sejarah kritis nah apa sih Pak perbedaan dari sejarah kritisnya Tusi Dides dengan Leopold von Ranke seperti itu Pak terima kasih baik Eva terima kasih bagus ya pertanyaannya memang tadi memang saya harus sampaikan dulu ya bahwa mungkin belum beres ya belum tuntas juga itu jadi ketika Leopold von Ranke itu mengeluarkan pendekatan baru ya tentang penulisan sejarah kritis itu memang beda orientasi yang ditulisnya dengan Tusi Dides walaupun dia juga kritikal gitu ya karena apa karena yang membedakan itu pada waktu Leopold von Ranke melakukan statement metodologi itu atau keilmuan itu sudah tertata secara rapi gitu itu pertama artinya sistematika ilmu sudah terpenuhi pada waktu itu ya artinya kalau pada waktu Tusi Dides kenapa ya memang pada waktu itu narasinya masih terbatas kemudian juga jangan disangka walaupun pendekatan itu kritik tapi tetap pada waktu itu orang-orang Yunani Romawi itu masih menggunakan kan masih menggunakan folklore cerita-cerita yang berkembangnya kemudian juga ada pengaruh-pengaruh gaya penulisan sesuai dengan mitologi itu kan yang sebenarnya istilah mitologi ini yang nantinya berbenturan dengan rasionalitas gitu ya jadi karena istilah mitologi kemudian pendekatannya pendekatan teologis gitu ya itu yang menyebabkan perbedaan dalam proses penulisan gitu ya yang menurut Leopold von Rangke itu karena Leopold von Rangke ini kan konstruksinya itu sudah ke arah apa ya kalau saya sebut itu dia penulisan sejarah-sejarah tematis ya sejarah kritis itu kan karena gini sesuai dengan statement yang dia buat gitu ya atau kalau cara berpikir yang dia buat menurut Leopold von Rangke itu kan karena dia gewesen gitu ya jadi penulisan sejarah itu bahasanya itu adalah we as and eigenlife gitu eigenlife gitu gewesen gitu ya jadi nulislah apa yang sebenarnya terjadi maksud disitu paham gak jadi artinya kita harus menulis berdasarkan fakta dan data yang ditemukan menjauhkan dari yang namanya subjektifitas dan interpretasi nah itulah yang kata kunci yang saya sebut sebagai sejarah kritis nah ketika sekarang posisinya adalah penulisan sejarah Indonesia gitu ya nanti anda kan kebanyakan kalau yang di jurusan ilmu sejarah suka gak suka gitu ya anda harus mau melakukan rekonstruksi penulisan sejarah kan nah penulisan sejarah yang harus anda tulis itu ini nanti kita berbicara di tahapan minggu depan sebenarnya ya jadi kalau anda terlalu menulis dengan keterbatasan sumber apa yang terjadi yang terjadi adalah di dalam historiografi anda terlalu banyak dialektika terlalu banyak pendekatan narasi interpretasinya dibandingkan fakta sejarahnya apa yang menyebabkan kalau itu lebih banyak pendekatan interpretasinya artinya sejarawan itu mau gak mau dia menduga melakukan hipotesis yang sebenarnya itu belum bisa dibuktikan secara fakta karena dia keterbatasan sumber gitu dan itu permasalahan sejarawan itu kan salah satunya itu karena keterbatasan sumber nah makanya oleh Leopold von Rangke keterbatasan keterbatasan sumber agar sejarah itu tetap kritis dia lakukan dengan pendekatan multidimensional gitu ya dilakukan kaitannya dihubungkan sejarah itu dengan konsep struktur konsep struktur gitu di dalam sosiologi karena konsep struktur di sosiologi itu atau struktur sosial aja lebih spesifik itu misalnya di struktur sosial itu terbagi menjadi dua jenis ada yang namanya stratifikasi sosial ada yang namanya diferensiasi sosial nah dua unsur ini yang nanti menjadi sikal bakal bagaimana penulisan sejarah itu lebih variatif misalnya kalau struktur ini kita ngomongin masalah status sosial status sosial pun dibagi menjadi tiga jenis kalau di dalam sosiologi menurut jenis sultanto itu ada ascribe status status yang diperoleh karena kelahiran nah ini nanti berlaku gak di wilayah-wilayah kita ada karena ada kerajaan-kerajaan di tingkat lokal yang memang sampai saat ini masih mempertahankan gaya kepemimpinan tradisionalnya masih ada sultannya masih ada rajanya itu masih ada sampai saat ini bahkan di kesultanan manapun Banten pun masih ada walaupun sebenarnya daerah kita udah sebenarnya daerah maksudnya ke dalam kategori provinsi sekarang tapi di dalamnya ternyata ada kerajaan kecil dalam struktur yang memang tidak administratif tapi bagi masyarakat itu masih percaya di Jogja apalagi Jogja masih kental sekali konsep Dewar Raja masih diterapkan bahkan Sri Sultan masih memerintah walaupun kalau saya sebut secara administratif dia gubernur tapi buat masyarakat Jogja Jogja ya dia sultan itu kan masih dipakai itu yang ascribe status misalnya ada yang berdasarkan achieve status achieve status itu artinya status sosial yang diperoleh berdasarkan hasil usaha sendiri itu juga bagian yang muncul itu bisa ditulis dari situ jadi kalau ada yang menulis tentang biografi bagaimana proses dia mencapai sesuatu tahap di mana dia kesuksesan itu diperoleh kita harus melihat bagaimana perjalanannya bagaimana achieve status yang dia lakukan sampai dia menapaki di tahap itu kemudian baru yang terakhir adalah assign itu adalah status sosial yang diperoleh karena faktor atau penghargaan atau tanda jasa itu juga bagian yang penting nah itu dululah jadi konsep-konsep struktur sosial itu itu kalau saya jelaskan baru di stratifikasi sosial saja itu bisa ada tiga atau empat tulisan itu tentang sejarah di situ kenapa karena saya yakin masyarakat Indonesia itu masyarakat yang multi etnis dan multi kultur di dalamnya pasti kalau ngomongin struktur udah gak usah ditanya banyak kalau di kita itu baru yang yang itu saja struktur kalau kita ngomongin yang diferensiasi sosial banyak lagi struktur sosial itu kan nanti menyangkut pada peran sosial peran sosial itu kan apa atau role sosial rolenya itu di situ apa nanti macam itu makanya kadang-kadang ada penulisan tentang gerakan sosial kenapa gerakan sosial itu kalau kita melihat pendekatannya dari sejarah dia sebuah peristiwa pemberontakan nantinya arahnya ke sana tapi kalau kita melihat bagaimana dari unsur proses terbentuknya seorang tokoh karismatik sehingga dia diikuti oleh para pengikutnya saya menggunakan teori lagi Prox-Artona mengeluarkan beberapa tipe gerakan sosial ada misianistik ada milenarisme ada nativisme ada deprivasi relatif tergantung yang dipakainya mana itu dulu mungkin ya jadi pendekatan kritis itu di situ salah satunya karena memang ada beberapa unsur-unsur di dalam disiplin ilmu sosial yang lain yang kita bisa gunakan untuk penulisan sejarah minggu depan lah kita bahas ya tentang metodologisnya gitu lebih spesifiknya baik ya itu dulu ya Eva ya ya baik Pak terima kasih baik yang lainnya ada yang mau berkomentar lagi atau ada yang mau mengkonklusikan gitu ya nggak apa-apa saya juga banyak kekurangan dalam menjelaskan artinya masih banyak yang harus saya baca masih banyak yang belum saya pahami tentang historiografi sebenarnya kalau saya udah ditataran itu sebenarnya udah ditataran historiografi yang harus banyak saya baca gitu ya misalnya saya baca ini beberapa buku historiografi ya misalnya Karangan Paban Bang Purwanto gitu ya ini saya baca tentang historiografi berarti ya terus kemudian ini juga ada ilmu sejarah dan historiografi yang penulisnya Taufik Abdullah ini Anda bisa baca ini buku yang ini ya ini buku historiografi nih kelihatan nggak jadi ini ilmu sejarah dan historiografi ini juga ini bisa Anda jadikan rujukan ya kemudian apa ya historiografi paling saya baru ada dua buku itu ya oh ya bukunya Provelius ada historiografi sedikit nah ini juga buku ini saya gunakan kalau Anda mau menggunakannya judulnya adalah metodologi sejarah ini saya pakai untuk sumber utama bukunya Prof Punta Wijoyo ada tapi posisinya saya lupa itu juga ada dua buku ya tapi yang saya gunakan yang pengantar ilmu sejarahnya satu lagi ada kita mungkin udah semua-sema tahu yang namanya apa sih disebutnya itu mengerti sejarah ya ini juga ada bukunya mengerti sejarahnya jadi ada banyak lah kalau bukunya Pak Bambang itu tentang gagalnya historiografi Indonesia sentris baik itu dulu silahkan ada lagi yang mau ditanyakan Assalamualaikum Pak izin bertanya Assalamualaikum ya Waalaikumsalam siapa dulu siapa dulu satu-satu Regina dulu ya gantian ya nanti yang boleh lewat ya Pak terima kasih tadi kan Bapak sebutkan tentang perihal subjektif dan tidak subjektif atau udah mulai objektif gitu pada penulisan sejarah tapi saya pernah baca kalau misalnya sejarah atau penulisan sejarah itu bersifat objektif sekarang ini tapi tetapi tetapi tetap harus dibatasi dengan sifat yang subjektif itu maksudnya bagaimana ya Pak jadi jadi gimana maksudnya gimana iya tadi kan Bapak sebutkan tentang penulisan sejarah yang kritis mulai bersifat objektif tidak lagi subjektif nah tetapi saya pernah baca kalau misalnya meskipun penulisan sejarah atau sejarah itu sendiri pada masa sekarang itu bersifat objektif tetap harus dibatasi dengan sifat yang subjektif itu bagaimana ya Pak maksudnya gini ya pertama pertanyaan Regina memang mengerujuk pada subjektifitas dan objektifitas di dalam ilmu sejarah karena kalau ngomongin objektifitas dengan subjektifitas itu kita berbicara mengenai bagaimana peran seorang sejarawan melakukan konstruksi sumber sejarah dengan baik jadi kalau sumber sejarah yang digunakan baik kemudian cara menginterpretasi baik kemudian juga didukung dengan sumber sejarah yang lain yang mendukung juga itu kemungkinan besar objektifitasnya tinggi ya sumber sejarahnya itu karena memang sumber sejarah yang level objektif itu menurut saya sumber sejarah primer ya sumber sejarah yang menjadi sumber sejarah utama subjektif itu lahir karena ada basic sejarawannya misalnya gini ketika kita menulis sejarah secara subjektif misalnya gini saya itu ingin menulis tentang sejarah Banten sejarah Banten atau sejarah lokal Banten tahun sekian sampai sejarah kesultanan Banten boleh lah tapi karena ada pendekatan saya sebagai seorang muslim disitu ada nilai-nilai keislaman yang dimasukkan ke dalam konstruksi tulisan saya yang sebenarnya harusnya kalau memang multi atau kalau memang kajiannya itu sebenarnya difokuskan pada apa namanya sebentar ya mohon maaf ada gangguan ada anak saya kebetulan masuk ke ruangan kelas ini jadi ketika apa namanya ketika saya ada pendekatan pendekatan itu di belakang saya kan ada background saya itu adalah seorang misalnya yang muslim kemudian ada penulisan ini atau saya kebetulan lagi penulisannya ini misalnya kemarin skripsi mahasiswa kemudian saya bimbing kemudian saya tulis di jurnal tentang Welter Freden Welter Freden kalau kita sebut Jakarta Tempo dulu Jakarta Tempo dulu itu notabene adalah penulisan bagaimana kebudayaan indis itu berbaur dengan kebudayaan adat tempat masyarakat Jakarta waktu itu ya nah disitu ketika ditulis disitu saya melihat salah satu kata di dalamnya atau mungkin menjadi satu paragraf menyebutkan bahwa pada waktu itu walaupun basicnya sumbernya data tapi dia berusaha menempatkan posisi sebenarnya ajaran agama nasrani itu berkembang dan gereja-gereja terbentuk di kota Jakarta itu tidak salah tapi yang salah itu ketika kita melakukan sentimental gitu ya sentimental itu mikirnya oh gini harus gini karena saya adalah backgroundnya ini harus banyak ditulisnya gini padahal objeknya itu tidak seperti itu sebenarnya fakta sejarahnya enggak kayak gitu nah subjektivitas sejarawan itu dimulai dari situ dimulai itu dimulai dari dia pengetahuan yang dia ketahui kemudian latar belakang yang dia anun gitu ya termasuk masalah agama suku, ras dan sebagainya itu juga menjadi bagian dari subjektivitas seorang sejarawan makanya ketika menjadi seorang sejarawan itu PR-nya banyak sebenarnya PR-nya itu adalah bagaimana yang kita menurut Leopold Conrangki itu harus terpenuhi menulis sejarah apa adanya kalau terpenuhi itu kan itu istilah objektif disitu keluar artinya objek itu artinya terpusat pada apa yang diteliti bukan subjek bukan terpusat pada siapa yang meneliti dari sini aja lah pahami dulu istilah objektivitas dengan subjektivitas karena ya sejarah itu multi objektivitas mau dibuat bisa mau dibuat subjektif bisa tapi kalau bagi syarat keilmuan objektivitas itu adalah salah satu syarat yang paling penting untuk ilmunya tapi kalau nanti ada penulisan gaya bebas dan sebagainya itu boleh untuk boleh dilakukan silahkan kalau memang ada penulisan gaya bebas tidak jadi kalau sekarang itu banyak yang subjektif subjektif itu misalnya sejarah tentang ini bebas lah nulisnya udah mulai budaya pop juga banyak yang ditulis sekarang historiografinya jadi boleh ya itu dulu ya Regina baik baik terima kasih banyak Bapak ya semoga tidak terjawab biar nanti banyak membaca ya banyak membaca banyak belajar kita sama-sama ayo silahkan ada lagi izin bertanya Pak ya boleh silahkan menurut Untawijaya dalam buku metodologi sejarah historiografinya Indonesia modern baru dimulai sekitar tahun 1957 waktu disenggarakannya seminar sejarah nasional Indonesia pertama di Yogyakarta apakah dimulainya historiografi modern di siap negara berbeda-beda Pak ya bentar ya ya baik jadi penulisan sejarah tadi saya sedikit bahas ya mengenai bagaimana proses terbentuknya historiografi sejarahnya salah satunya karena ada kongres penulisan sejarah di Yogyakarta nanti kita kalau ini sebenarnya gak usah dibahas ya anda tinggal browsing sehari ya hasil dari seminar atau kongres tahun 1957 itu apa saja saya juga udah tahu itu salah satunya adalah orientasinya penulisan sejarah sosial dan sejarah lokal semakin banyak karena orientasi yang sebelumnya narasinya narasi penulisan orang besar itu sudah mulai digeser makanya kan ada proporsi orang itu sekarang nulis petani ada nulis tentang perkebunan ada orang itu juga atau sejarawan itu sudah mulai nulis sejarah tokoh agama sejarah perempuan gender gitu ya sudah mulai di kesanakan ya ada publik sejarah publik dan sebagainya makanya ada tema-tema di dalam sejarah yang akhirnya ditulis sebagai sebuah narasi historiografi nah ketika narasi historiografi ini telah ditulis ini menjadi sebuah apa namanya hal baru gitu ya yang pada waktu itu pendekatannya masih pendekatan kolonial masih bersumber pakai sumber-sumber Belanda atau sumber-sumber asif nah itu sudah mulai bergeser karena apa kalau sudah menggunakan atau tema-temanya dirubah mau nggak mau suka nggak suka sejarawan harus mencari sumber yang memang sesuai dengan kebutuhan tulisannya kalau nulis sejarah perempuan atau nulis sejarah lokal nggak mungkin lagi dia pakai sumber asif Belanda kalau dia memang nggak ada hubungannya dengan kolonialisme gitu ya mau nggak mau apa yang diorientasikan penulisannya itu nah muncullah yang kalau saya sebut itu adalah sumber lisan sumber lisan itu udah di sebenarnya sudah lahir dari zaman dulu zaman Herodotus juga sumber lisan sudah ada tapi udah ada pendekatan bagaimana melakukan kajian sejarah lisan yang terbagi menjadi dua jenis kalau sumber lisan kan terbagi ada sejarah lisan dan ada tradisi lisan itu itu orientasi yang pertama bahwasannya sekarang ya tulisan sejarah semakin banyak dan rata-rata Anda menulis udah nggak lagi di tataran peristiwa official history atau peristiwa sejarah nasional udah nggak nulis di situ geser semua yang padinya orang-orang di Makassar pasti lebih banyaknya menulis bagaimana perkembangan kapal layar atau bagaimana perkembangan perahu cadik yang orientasinya apa kepentingannya buat sejarah nasional memang kalau sejarah nasional kita ngomongkan sejarah yang lebih luas tapi ketika kalau nggak ditulis itu tentang sejarah perahu cadik bahwa itu adalah kendaraan transportasi pertama yang diperkenalkan oleh bangsa Austronesia bangsa awal nah ini yang nantinya bisa membatalkan teori bahwa nenek moyang Indonesia adalah bangsa yang tadi itu berasal dari Yunan yang dibantahkan oleh menurut sejarawan Muhammad Ali itu kan bangsa kita adalah bangsa Melayu yang berasal dari Yunan melakukan migrasi dua orang dua bangsa ada proto ada deuterum nah itu terbantahkan karena apa? karena ternyata ada bangsa awal yang lebih yang lebih dahulu sudah ada di sini adalah orang-orang Austronesia orang-orang Melanesia yang sudah memperkenalkan terlebih dahulu dibuktikannya dengan perahu cadik itu makanya penulisan sejarah nanti dikritisi ya yang saya juga ya karena saya sepemahaman saya itu perahu cadik itu adalah sebagai transportasi awal perkembangan pelayaran Nusantara jadi kita nggak usah ngomong dulu perahu tidisi dan sebagainya itu perahu cadik tuh yang perahunya itu kayak apa ya kecil tapi di sininya itu ada bambu tuh kanan-kiri itu ya kemudian ada sedikit layar gitu nah itu dijadikan sebagai perahu utama atau transportasi utama gitu ya orang-orang Austronesia mungkin di Makassar sudah banyak ditulis ya tentang perkembangan perkapalan dan teknologi kelautan gitu ya mungkin bisa bagi info ya sering info juga butuh tuh informasi-informasi seputar itu ya baik tadi yang bertanya siapa? tidak berkenalan dulu itu soalnya ya saya regirin terata pak oh regirin data ya siap baik terima kasih pak jadi itu ya informasi awal tentang apa ya kalau saya sebut itu adalah tentang perahu gitu ya atau tentang tadi sejarah-sejarah yang tempat tematik gitu baik ada lagi yang silahkan memperkenalkan diri dulu kan ada ungkapan seperti ini ya pak kurang kedengaran pun rada di suaranya tidak terdengar ya di saya ya nggak tahu di yang lain kan ada ungkapan seperti ini ya pak sudah terdengar nggak? ya ini siapa ini tadi bukan namanya siapa? Putri Yunia oke Putri ya silahkan kan ada ungkapan history has been written by the victors yang artinya sejarah itu ditulis oleh para pemenang yang dikemukakan oleh Winston nah kalau menurut saya berarti ini ungkapan ini lebih menilai bahwa sejarah itu ditulisnya lebih secara subjektif gitu karena ditulis oleh pemenang nah bagaimana pendapat bapak mengenai ungkapan ini bapak gitu aja ya baik penulisan sejarah itu memang apa awalnya itu kan ketika muncul abad 19 itu penulisannya orientasinya masih nasional negara dan toko-toko besar ya makanya disebutnya grand history atau sejarah besar atau sejarah narasi besar ya mohon maaf ya jadi memang ada yang namanya penulisan terlebih dahulu tentang sejarah besar gitu sejarah besar itu memang menulis hal-hal yang mohon maaf ya ada gangguan sedikit terima kasih baik kita coba lanjutkan sudah terlihat oke jadi memang tadi sudah disampaikan oleh saya sedikit ya jadi penulisan sejarah baru itu sudah mulai muncul abad berapa tadi itu ya 1920 ya jadi awalnya kan karena munculnya nasionalisme sih penulisan sejarah baru itu nah ketika muncul nasionalisme itu kan muncul tentang konsep terbentuknya sebuah negara sejarah tentang negara sejarah tentang tokoh yang membentuk negara tersebut nah disitulah kalau saya sebut lahir yang namanya pendekatan bahwa sejarah itu memang harus menulis dulu itu gitu ya dan waktu itu belum ada orientasi penulisan tentang sejarah yang lebih kritis baru dipopulerkan lagi gitu ya oleh aliran apa ya analis gitu ya history of analis ada Mark Bloch gitu ya ada Lucien Fabre jadi itu yang memperkenalkan tentang penulisan sejarah sosial dengan konstruk penulisannya bergeser yang tadinya awalnya penulisan histori nasional kemudian bergeser ke tingkat lokalitas nah itu yang harus dilihat gitu ya bahwa perubahan-perubahan di dalam penulisan sejarah itu terus berkembang ilmu ini akan terus berkembang bahkan nanti juga saya akan sampaikan ya kalau di perkulian nanti selanjutnya gitu ya jika sempat itu ada satu aliran baru yang nantinya bergeser lagi nih yang sebelumnya sekarang sudah historiografi nasional dan Indonesia sudah banyak gitu ya kemudian ada yang ingin membenturkan sejarah dengan metanaratif gitu ya namanya adalah aliran posmo atau kalau kita melihat rujukannya adalah pemikirannya dekonstruktivistiknya Derrida itu yang menjadi apa namanya penulisan sejarah saat ini gitu ya dan saya baca juga di bukunya Provelius sudah banyak orang yang mau menulis itu walaupun sebenarnya di dalamnya fakta sejarahnya lebih sedikit lebih banyaknya adalah metanaratif artinya sejarah yang nantinya dikembalikan kepada keinginan para sejarawan jadi nulis sejarah itu kadang-kadang sekarang bukan berdasarkan faktanya tapi karena kebutuhan keinginan para sejarawan untuk mengkonstrukturnya jadi semakin bebas narasinya itu sekarang kadang-kadang aspek metodologinya nggak terpenuhi juga nah itulah yang jadi masalah itu itunya saja aspek metodologinya tidak terpenuhi jadi untuk Indonesia sampai saat ini grand historinya masih ada di sejarah nasional kita ya seperti itu ada lagi? silahkan ada lagi yang ingin ditanyakan izin berpendapat Pak boleh silahkan siapa yang berbicara tadi kenalkan diri dahulu ya biar bisa didengarkan yang lain yang kencang ya suaranya ini nggak kedengeran ini iyalah Pak Mikel Ioanes Pak kedengeran suaranya saya Pak terdengar Mikel ya silahkan yuk sedikit menanggapi Pak mengenai pertanyaan yang tadi dari yang saya tahu mengenai kalimat tadi itu kan merupakan kalimat yang diungkapkan oleh Wiston ya Pak kalau tidak salah jadi kalau menurut saya pribadi sebenarnya kalimat yang diungkapkan oleh Wiston sendiri itu merupakan suatu kalimat untuk kayak islahnya mengubarkan semangat skeptis Pak dan radikalnya itu sendiri Pak karena apa sebenarnya kalau yang saya tidak salah baca dari beberapa artikel gitu Pak jadi maksud dari itu yang pertama merupakan kalimat yang disengaja ditulis gitu untuk mewakili para pemenang yang nantinya tulisan-tulisan sejarah itu dapat mengungkapkan fakta yang sebenarnya tapi yang kedua juga itu juga dikhususkan untuk para pihak yang kalah karena apa karena ada sisi menang dan sisi kalah fakta sejarahnya nanti itu akan bisa dikatakan lebih murni gitu Pak karena ada dua sudut pandang yang berbeda dan kalau diambil kesimpulannya sekarang itu menurut saya kalau contohnya kalau dari buku sejarah nasional Indonesia yang sampai 6 jilid itu Pak itu kan sebenarnya ditulis berdasarkan Indosentris apa berdasarkan ya tentang Indonesia nya gitu tapi kan kalau dari pihak Belanda sendiri pasti yang menuliskan tentang bahwa tentunya kalau tokoh palawan diponeguruhkan buat mereka sebagai penjahat tapi buat kita orang yang misalkan sebagai palawan dan menurut saya kalau untuk zaman sekarang sendiri sebenarnya sejarah itu udah gak relevan Pak kalau dibilang ditulis dengan para pemenangnya sendiri gitu karena kan dengan kemajuan teknologi dan kebebasan kita dalam berespresi bersuara gitu sebenarnya para yang kita katakan sebagai para loser ini sebenarnya akhirnya bebas untuk bercerita kayak contohnya kan G30 SPKI yang diceritakan oleh pemerintah dan kita tahu kan bahwa dari sudut pemerintahnya aja gitu tapi kan akhirnya sekarang ini di youtube dan di tempat lainnya kita bisa tahu juga cerita G30 SPKI itu dari para tokonya langsung gitu maksudnya dari keluarga-keluarga PKI-nya itu sendiri dan lain baginya menurut saya seperti itu Pak ya baik terima kasih ya Mikkel ya sangat membantu itu jawabannya itu memang benar langsung diberikan contoh ya bahwa penulisan sejarah yang apa yang memang orientasinya pada ini kalau bicara tadi sudah dijelas dan sebenarnya menang kalah dalam sejarah itu maksudnya adalah persaingan dalam proses mencapai sebuah titik tertentu diantara para tokoh yang menurut saya kan memang karena tidak bisa lepas ya sejarah dengan sejarah tokoh dengan sejarah negara jadi orientasinya memang penulisan sejarah itu lebih ke arah penulisan penulisan hal-hal yang dimenangkan oleh tokoh-tokoh tersebut tadi juga sudah disampaikan memang mau tidak mau suka tidak suka ya sejarah itu harus ada yang menang dan harus ada yang kalah memang kalau istilah dikitannya itu ya sejarah itu yang tertulis adalah bagi yang menang yang kalah akan terus menjadi yang kalah makanya sekarang pendekatannya sedikit berubah gitu ya kadang-kadang kita itu masih terbutakan oleh beberapa teori yang memang pada waktu itu sebenarnya teori itu kan di sejarah ini teorinya masih banyak ya yang masih belum bisa di bukan jadi masih banyak teori yang bisa dibantahkan gitu artinya sebagian besar sejarah Indonesia pun masih ada yang sifatnya hipotesis masih jawaban sementara praduga sejarawan yang sementara termasuk tadi teori masuknya Hindu-Buddha saja ke kita itu itu ada empat tokoh mulai dari Pfandler gitu ya kemudian Majumdar kemudian ada tokoh dari menurut FDK Bosch gitu ya itu mengajukan semua mengajukan interpretasi mengajukan hipotesis bahwa yang satu golongan Waisya yang satu golongan Kesatria eh golongan Brahma dulu ya Brahma Kesatria Waisya dan DK Bosch itu kan dia orientasinya ini ada yang pulak-balik gitu ya dari Indonesia ke wilayah apa namanya selatan Asia gitu ya India khususnya pada waktu itu atau daerah apa ya kalau saya sebut itu disananya itu yang menjadi pusat dari pusat dari apa kerajaan Hindu pada waktu itu ya dan itu sudah terjadi banyak interaksi cerita-cerita itu narasi itu mereka mengasumsikannya karena apa karena mereka menggunakan ternyata nulis sejarah itu gak bisa pakai historiografi kita waktu itu karena sumber sumber tertulisnya belum ada ya jadi mereka mencoba menganalisisnya melalui sumber-sumber yang berasal dari Indianya gitu ya makanya itu menjadi dasar rujukan kenapa hipotesis pun masih sampai sekarang banyak hipotesis Islam juga sejarah masuknya Islam kan masih hipotesis mulai dari teori Mekah ada teori Gujarat ada teori Persia ada teori macem-macem ya jadi akhirnya apa akhirnya penulisan sejarah kita itu justru sebenarnya masih belum tamat atau belum final belum final itu apa karena memang proses rekonstruksi itu yang saya jelaskan yang kita bahas akan terus berlangsung selama sumber-sumber sejarah itu akan berubah sejarawan pun akan terus berubah dan sejarawan akan terus mencari sumber-sumber yang bisa memperkuat dugaan tersebut makanya saya katakan ya itulah sejarah unending dialog dialog tanpa henti sejarah dan sejarawannya dan fakta sejarahnya menurut itu kan seperti itu ya memang seperti itu keadaannya dan itulah yang menjadi disiplin ilmu bahwa sejarah itu nggak pernah tamat jadi jangan pernah berpikir sejarah itu berhenti walaupun kalau saya sebut periode orde baru sudah selesai periodenya sejarahnya akan tetap ditulis oleh kita yang hidup pada zaman sekarang dan akan tetap tertulis di dalam sejarah nasional kita menjadi bagian integral penting dalam proses perjalanan bangsa makanya dulu ada yang namanya sejarah perjuangan bangsa EPSPB pendidikan sejarah perjuangan bangsa di mata pelajaran itu namanya dulu nggak ada tuh yang namanya kalau di pendidikan nggak ada yang namanya sejarah Indonesia atau sejarah wajib ada sejarah peminatan sejarah peminatan yang luar-luar enggak tapi sejarah perjuangan bangsa dan itu akan terus tertulis baik jadi penulisan sejarah salah satunya itu mungkin ini narasinya nanti akan kita diskusikan lagi minggu depan supaya lebih banyak berdiskusi seputar metode dan metodologi karena memang kalau sudah ditatarkan metode dengan metodologi kajian teorinya mungkin di perkulian ini konsepnya di perkulian ini tapi saya pengen Anda itu benar-benar mencoba melakukan konstruksi sumber sejarah di daerah masing-masing apapun berarti nanti minggu depan saya berikan tugasnya konstruksinya itu nanti harus mungkin saya minta satu atau dua orang secara random dari antara Anda semua selain dikumpulkan tapi saya meminta satu atau dua orang untuk melakukan mempresentasikan atau dengan bercerita storytelling saja mungkin sekitar lima menit mengenai apa yang sudah dilakukan dalam proses rekonstruksi sejarah tersebut minimalnya mempraktikan mencari sumber sejarah itu seperti apa sampai di tahapan yang saya mintanya itu adalah di tahapan kritik saja dua itu saja kalau interpretasi oke lah nanti kita mulai di fase selanjutnya tapi untuk heristik dan kritik ini tahap yang paling awal sebenarnya jadi saya meminta masing-masing mengumpulkan atau mencari mulai dari minggu ini tugasnya minggu depan saya ofisialkan tugasnya jadi di pertemuan dua minggu lagi kita akan coba presentasikan itu melakukan pencarian sumber sejarah sumber sejarah apa saja kemudian dilakukan rekonstruksi sumber itu kemudian Anda bisa menentukan layak atau tidak layak baik itu nanti Anda harus mulai baca sumber sejarah itu kategorinya apa saja Anda harus sudah mulai baca sekarang jadi saya meminta ini di minggu ini minggu depan ofisial tugasnya sebenarnya karena mata temanya tentang metodologi minggu depan kemudian baru di minggu selanjutnya adalah kita coba mengungkapkan itu terserah mau jenis sumbernya apa saja yang jelas saya berharapnya itu sumber lokal karena kita banyak mahasiswa di lintas tempat ini lintas spasial jadi saya harap bisa dengan variatif yang berbeda-beda apapun satu saja ingat sumber sejarah bukan historiografi sejarah pahami itu sumber sejarah bukan historiografi sejarah artinya kalau saya ada buku tentang sejarah ini oh itu bukan sumber sejarah itu sudah jadi tulisan jadi saya mintanya adalah sumber terserah mau bahasa daerah mau bahasa Belanda dia jenisnya arsip mau dia jenisnya memoir terserah pokoknya yang jelas dia harus terbentuk apa namanya sumber sejarah artinya masih ditataran sumber belum di tahap sudah direkonstruksi yang menjadi historiografi bukan ya itu saja ya untuk hari ini mohon maaf banyak gangguan karena ada satu dua hal tadi dan memang kuliah kita sebenarnya dari jam 9 sampai jam 9.10 artinya sebenarnya masih ada waktu 5 menit nih kalau ingin diskusi satu lagi lah mungkin satu orang lagi ada yang mau ditanyakan kalau ini baru kita tutup kekuliahan boleh siapa namanya saya Alianisa dari mahasiswa PMM Universitas Negeri Yogyakarta Bapak saya mohon izin bertanya Bapak perkenalkan saya Alianisa izin bertanya masih menyinggung terkait dengan yang tadi mungkin Bapak sampaikan ya terkait dengan penulisan sejarah yang mana masih banyak yang subjektifitasnya tinggi termasuk pada saat zaman Yunani itu ya Bapak pada saat Herodotus Tucidides Polybius dan macam-macam itu yang penulisannya masih subjektifitasnya tinggi kemudian selain itu juga tadi masih ada banyak hipotesis yang Bapak bilang sejarah itu selalu akan direkonstruksi begitu kan Bapak nah menyangkut dengan tugas pula kan mungkin banyak sumber sejarah yang mungkin masih dengan subjektifitas yang tinggi begitu nih Bapak nah apakah ada aspek yang harus kita perhatikan untuk menentukan kelayakan dalam menggunakan sumber-sumber dengan subjektifitas tinggi begitu nih Pak mengingatkan penulisan sejarah itu harus memperhatikan keobjektifan sumber juga begitu nih Pak terima kasih Bapak baik terima kasih Aulia Ternohon sudah bertanya jadi sebenarnya kalau berbicara kriteria yang perlu diperhatikan itu adalah sebenarnya kriteria sumber bukan klasifikasi sumber kriterianya itu kalau bisa sebenarnya saya memperkenalkan ini juga bermula bukan hanya sebatas ini ya tugas ini direkonstruksi itu sebenarnya bukan oleh saya tapi oleh sejarawan oleh Anda gitu ya laku yang nantinya akan mengerjakan tugas ini direview dilakukan kritik baik internal maupun eksternal termasuk di dalamnya Anda yang menentukan ini kategorinya sumber primer kah atau sumber sekunder artinya sumber apapun yang Anda temukan di daerah masing-masing sumber sejarah baik itu wawancara pun terserah atau sumber sejarah lisan atau tradisi lisan yang jelas Anda bisa mengkonstruknya yang paling pentingan itu nah itulah yang menurut saya sebagai bekal pengalaman bahwa di kuliah ini ada satu proyek bahwa Anda pernah bersinggungan langsung dengan sumber sejarah yang nantinya sumber itu bisa digunakan oleh bahan penulisan Anda saya harap dari sumber yang Anda cari juga sudah mulai merujuk pada proposal proposal kan proposal ini proyek akhir dari perkulian kita Anda menyusun proposal penelitian sejarah tema apapun bebas makanya saya katakan silahkan ada waktu dua minggu nih makanya cukup saya informasikan di hari ini minggu depan saya kasih materinya minggu depannya kita sudah mulai selama dua minggu ini Anda mencari dan merekonstruksi sumber sejarah nah itu yang paling penting nanti proses pengumpulannya gimana itu nanti gampang tinggal difasilitasi aja melalui google drag boleh melalui akun sepada masing-masing nanti akan saya buatkan settingnya yang paling penting tugasnya saya sudah berikan dulu jadi yang mereview itu adalah Anda yang menentukan kualitas saya itu hanya ingin mengetahui sejauh mana tahap kritik itu dilakukan oleh Anda terhadap sumber tersebut gitu jadi mungkin itu Aulia sudah paham ya jadi orientasinya adalah bukan saya justru bukan saya tapi justru Anda sendiri yang menentukan karena disitu ada PR-nya PR-nya itu adalah kritiknya itu yang paling mahal kan kritik sumbernya itu Anda menentukan layak-ngak layaknya Anda kalau menurut Anda tidak layak katakan tidak layak juga tidak apa-apa karena ini bagian dari proses pembelajaran yang nantinya ya data itu kan kalau bahasa penelitian kualitatif itu bukan hanya data itu sebatas pengumpulan sumber kemudian data itu istilah kritik itu sebenarnya kalau penelitian kualitatif itu direduksi data itu eh bukan direduksi apa diverifikasi gitu ya kritik itu memverifikasi data baru nanti setelah diverifikasi data itu direduksi gitu ya atau diinterpretasikan kalau di sejarawan nah itu silakan Anda yang menentukan Anda yang memilih gitu ya sumber apapun yang akan Anda gunakan yang paling penting sumber itu dekat dengan Anda artinya dekat itu dalam lataran tidak memberatkan tidak mesti harus jauh mencarinya kalaupun bisa dicari di arsip daerah monggo silakan kalaupun mau mencarinya di balai perpustakaan dan sebagainya ada silakan kalau mau mencarinya itu dengan bentuk tradisi lisan atau sejarah lisan itu juga tidak apa-apa akhirnya saya bukakan satu-satu ya apakah dia bentuknya material benda boleh jadi silakan saja artinya material apa dia living monumen apa dia dead monumen terserah pokoknya yang paling penting adalah sumber itu mampu merekonstruksi atau Anda mampu merekonstruksi sumber tersebut bukan merekonstruksi sejarahnya ya tapi Anda mampu melakukan konstruksi terhadap sumber itu jadi sumber ini apa kasih tahu keterangannya sumber ini apa ini apa ini apa kalian dibuatnya kapan kemudian sumber ini internalnya apa analisis kritik internalnya kritik internalnya eksternalnya apa ya seperti itulah ya jadi itu ya untuk Aulia ya jadi yang menentukan sumbernya adalah Anda terima kasih Pak ya baik oke mungkin segitu dulu ya hari ini semoga apa nanti kita bisa bertemu lagi minggu depan saya harap Anda mulai ya saya mungkin sudah memberikan tugas itu ya tapi saya meminta Anda sudah mulai memikirkan topik dan apa saja yang akan Anda kerjakan untuk proyek mata kuliah saya metodologi sejarah baik itu mahasiswa UNTIRTA maupun mahasiswa yang pertukaran pelajar ya jadi Anda silakan mulai memikirkan walaupun ini tugas sebenarnya satu semester ya periode pengumpulannya sistematika juga belum saya sampaikan sebenarnya tapi tidak apa-apa nanti Anda sudah mulai minimal dari hal yang paling sederhana menentukan topik itu susah itu karena menentukan topik itu nanti saya kasih sedikit perkulian tentang bagaimana menentukan topik sebenarnya ya saya juga menjelaskan itu tidak full 14 pertemuan saya menjelaskan nanti kita lebih banyaknya diskusi lagi nanti setelah UTS kalau memang ada beberapa 3 atau 4 pertemuan itu lebih banyaknya adalah konsultasi seputar penelitian itu bisa difasilitasi tapi minimalnya saat ini silakan tentukan topik yang nantinya menjadi bagian penting dalam tugas Anda proyek ini nanti akan saya periksa dengan alat bantu turnitin untuk mengecek plagiarismenya saja tidak dalam tataran untuk ini ya pokoknya yang jelas plagiarisme itu penting karena saya bisa mengetahui dari situ sejauh mana Anda mengerjakan tugas ini dengan baik tidak melakukan copy paste berusaha untuk menyelesaikan tugas ini dengan baik jadi Anda memang ini karena penelitian harus baru harus unik baru dan memiliki novelty keterbaruan yang berbeda dari yang lain nanti kita sambung minggu depan di tema metodologi dan metode sejarah baik untuk hari ini saya cukupkan dulu ya terima kasih yang sudah hadir baik itu dari kampus untirta maupun kampus pengajar semoga ada manfaatnya kuliah hari ini dan saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ya sampai ketemu lagi minggu depan di perkelin kita absensi di sepada masing-masing silahkan dilakukan ya batas absensi yang sepada dikti sampai jam 10 itu aja baik terima kasih kurang lebihnya mohon maaf wabillahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya salam amuswati salam salam kebajikan terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih